Selamat datang di Bell Film, kali ini kita akan menceritakan alur seris Barbarians. Film diawali dengan memperlihatkan Tunel Seda yang sedang asik bermain bersama adiknya. Ketika mereka asik bermain tiba-tiba datanglah ayah mereka dan menyuruh Tulsneda untuk ikut bersamanya. Ternyata dia hendak dijodohkan dengan seorang pria dengan imbalan lima ekor kuda. Tulsneda merupakan putri dari seorang bangsawan suku Cerusi. Terlihat sangat jelas bahwa Tulsneda tidak senang akan perjodohan ini. Ketika ayahnya sedang bernegoisasi dengan laki-laki yang ingin menikahinya, datanglah sekelompok pasukan Roma yang hendak memberikan kabar kepada suku Cerusi mengenai kebijakan gubernur baru. Mereka hendak menarik upeti untuk setiap suku-suku yang berada di wilayah kekuasan Roma. Roma memberikan waktu tiga hari untuk mengumpulkan upeti. Setelah adanya kabar bahwa Roma akan mengambil upeti dari setiap suku-suku yang ada, diadakanlah rapat antar kepala suku untuk menentukan sikap mereka atas keinginan Romawi. Rapat pun diakhiri dengan sikap bahwa mereka semua akan memenuhi upeti yang diinginkan Roma. Pada hari penyerahan upeti pasukan Roma meminta kepala suku untuk merendahkan dirinya dengan berlutut dan mencium elang Roma sebagai tanda kepatuahannya. Namun mereka semua tidak bisa melawan. Tursneda tidak terima akan penghinaan yang dilakukan bangsa Roma. Ia langsung maju untuk menghentikannya. Pemimpin pasukan Roma yang melihat tingkah Tursneda pun menarik rambutnya untuk menghukum ketidakpatuhannya terhadap Roma. Melihat yang terjadi, kepala suku pun segera berlutut dan menyembah elang Roma guna mendinginkan suasana. Sin berganti ke tempat perekamahan Roma, disana pasukan Roma yang disuruh untuk mengambil upeti dari suku-suku membawa salah satu suku yang tidak mau membayar upeti. Gubernur Roma pun memberi hukuman untuk memenggal kepalanya sebagai hukuman atas ketidakpatuhan. Arminius mencoba membuju ayahnya untuk tidak memenggalnya, namun Gubernur tetap menjatunkan hukuman mati untuk memberi pelajaran kepada para suku barbar. Sin pun beralih kembali pada rencana Tursneda dan Foguin untuk mencuri elang Roma sebagai pembalasan karena telah membuat adiknya menjadi cacat. Rencana pun dimulai dengan menyusup ke kemah Roma dengan berpura-pura menjadi pengantar wanita penghibur. Selamat menikmati. Akhirnya mereka pun berhasil masuk dan mendapatkan elangnya. Mereka segera pergi dari perkemahan tersebut, namun aksi pencurian ini diketahui oleh Arminius, dan ia mengetahui siapa yang telah mencurinya. Ia mengetahui siapa pencurinya dikarenakan adanya kalung gigi yang tertinggal saat pencurian terjadi. Gubernur pun sangat marah akan hilangnya lambang kebesaran pasukan mereka. Setelah berhasil mencuri lambang kebesaran Roma, Tursneda dan Foguin pun membawanya ke desa mereka dan para suku Cerusi pun merayakan pencurian elang Roma tersebut. Tursneda dan Foguin yang keduanya telah memendam rasa suka satu sama lain, dan akhirnya melakukan cocok tanam untuk melepaskan hasrat yang telah mereka pendam dari lama. Di tengah percocok tanaman mereka tiba-tiba pasukan Roma datang. Para penduduk Cerusi pun langsung bersiaga karena mereka telah mencuri elang Roma. Satu orang pasukan Roma berjalan untuk mendekati perkemahan desa mereka, dan ternyata yang datang adalah Arminius Putra dari kepala suku Cerusi yang telah diambil paksa oleh Roma. Jika kalian suka alur filmnya kalian bisa tekan tombol subscribe dan like di bawah agar channel ini dapat terus berkembang.